Good morning kids, how are you today? How was your holiday? I hope you always happy and healthy. Kita kembali di tematik tema 5, subtema 2 pembelajaran 3 bersama Miss Delphi dan Mr. Yogi di Kalam Kudus Christian Primary School Pontianak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca petunjuk dan contoh teks kalian mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Teks formulir yang kita pelajari hari ini adalah daftar riwayat hidup. Kita akan review kembali pelajaran hari kami seminggu lalu. Let's start! Masih ingatkah kamu apa itu daftar riwayat hidup? Hmm, ayo apa? Ya, riwayat hidup ialah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Dalam daftar riwayat hidup atau CV, terdapat lingkasan riwayat karir, pencari kerja, kualifikasi akademik, dan juga menjelaskan potensi masa depan. Tujuan membuat daftar riwayat hidup adalah 1. Dibuat untuk melamar pekerjaan Secara umum, CV dibuat untuk melamar sebuah pekerjaan 2. Mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat Hal ini adalah keuntungan yang didapat dari orang yang memberikan ketentuan untuk kelamaran, yaitu perusahaan yang membutuhkan 3. Memberitahu perincian pribadi kita Memberitahu calon atasan ataupun orang yang memberi pekerjaan kepada kita tentang segala hal tentang kita Selanjutnya, yang keempat Tujuannya adalah mendeskripsikan kemampuan Kamu bisa menggambarkan apa saja kemampuan kamu melalui daftar riwayat hidup Yang kelima, menunjukkan kriteria yang dipersyaratkan Misalnya kamu pandai di dalam bidang ini, kamu tunjukkan di dalam CV Kemudian kamu bisa lihat apakah itu sesuai dengan yang dipersyaratkan Yang keenam, menunjukkan kualitas Untuk menunjukkan kualitas diri serta meyakinkan orang lain Selanjutnya, daftar riwayat hidup terdiri atas 1. Data pribadi Yang kedua, bidang yang diminati Yang ketiga, riwayat pendidikan Yang keempat, ekstra kulikuler dan kursus Yang kelima, kecakapan atau keahlian Dan yang keenam adalah kesimpulan Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut Nah, bisa kalian lihat di sini ya anak-anak Yang di halaman 74 Silahkan disimak kembali ya anak-anak Kemudian perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taukah kamu? Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut Tugas kalian hari ini adalah menyelesaikan soal di halaman 93 Kemudian submit di Google Classroom Oke, itu saja dari Miss Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!